Romo, para suster, bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih, adik-adik yang dicintai, selamat sore. Bapak Uskup, para Romo, para suster, selamat sore. Malu-malu, selamat sore. Cukup menganggulkan kepala. Baik, pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore hari ini. Saya akan memperkenalkan diri saya supaya tidak bertanya-tanya siapa itu suster kecil ada di atas itu ya. Nama saya suster Aleida Haka atau hati kudus yang tadi sudah dikenalkan oleh Romo Mande. Saya tinggal di komunitas susteran hati kudus blok P nomor 2, Sunrise Garden. Ada yang dari Sunrise Garden? Banyak. Saya tinggal di sana bersama dengan ketiga saudari-saudari saya, para suster-suster yang sudah senior ada di depan disini semua. Saya yang muda katanya. Saya berasal dari Stasi Santo Yohanes Sumber Agung Paroki BK3 Bangun Sari Blitang, Keuskupan Agung Palembang. Di mana itu? Tengok-tengok ya. Blitang itu sesudahnya Lampung sebelumnya Palembang. Saya mau menceritakan atau sharing sedikit, kenapa kok saya tertarik jadi suster hati kudus. Awal mulanya itu waktu kecil saya belum tertarik ya apa itu suster dan belum tahu apa sih suster itu. Terus kongregasi apa tuh suster itu. Apakah ada yang sekarang kan kita tahu ada yang di paroki kedua ya ada suster hati kudus, ada suster HSHJ dan juga ada suster KYM. Dulu enggak tahu itu suster itu apa. Jadi ketika ada suster dari Palembang, itu ngajar sekolah minggu ya. Ngajar sekolah minggu, lalu saya pegang bajunya suster gitu ya. Lalu ditanya, adek mau jadi suster? Iya. Seponten jawab iya. Lalu ketika saya pulang ke rumah, saya menyampaikan kepada orang tua saya. Pak, mak saya mau jadi suster. Ibu saya diam saja. Tapi bapak saya bilang, iya sekolah dulu. Kalau sudah sekolah, sekolah pinter baru bisa jadi suster. Itu yang membuat saya semangat. Saya semangat untuk belajar supaya jadi suster. Tetapi karena saya di desa dan saya sekolahnya itu di swasta, jadi enggak ada tuh yang namanya pelajaran agama katolik itu enggak ada. Saya sembilan tahun di desa, agamanya muslim. Dan setiap kali ada pelajaran, saya ikut pelajaran muslim. Ada tugas sekolah, saya bawa pulang. Nah kebetulan bapak saya sebelum menikah dengan mama saya itu, beliau dulunya masih muslim. Jadi kalau ada pelajaran agama muslim, bapak saya yang ngerjain. Nilainya bagus karena bapak saya. Jadi setelah itu saya komunik pertama ya, pendampingan komunik pertama, lalu setelah itu krisma. Lalu enggak ngerti tuh apa sih sebenarnya itu semua iman-iman itu enggak ngerti, cuma lalu lalang gitu aja ya. Terus abis itu ketika mau SMA itu saya bilang sama bapak saya, Pak, saya mau sekolah yang ada agamanya katolik. Saya sudah capek ikut sholat terus, saya bilang gitu toh. Terus, oh lihat terus di mana gitu ya. Waktu itu sih ada sekolah panggung di luur di Sukaraja, tetapi tidak diperbolehkan ke sana. Karena saya waktu itu masih kecil ya, sekarang juga masih kecil. Maksudnya waktu masih kecil itu badannya ya enggak mencukupi lah ya untuk perjalanan jauh seperti itu. Lalu pada akhirnya enggak boleh, saya lalu ke paroki ya, ke tempatnya Romo, saya mengatakan bahwa saya mau itu loh belajar yang agama katoliknya, saya mau sekolah yang ada agama katoliknya. Ya sudah di BK4 gitu ya, di BK4 itu di situ ikut orang. Nah mamak saya enggak boleh ikut orang. Singkat cerita, saya di ajaklah ke sebuah paroki, itu di Bangun Sari itu tadi, lalu di sana ada Romo, mengarahkan saya untuk sekolah di metro, tinggal di asrama Brumea. Di mana bahwa di asrama itu juga saya didampingi oleh suster-suster hati kudus. Lalu setelah perjalannya waktu, keinginan yang menjadi suster tadi hilang, enggak ada, sama sekali. Lalu ketika di asrama pun saya kayak aduh enggak kerasan gitu ya. Tiga bulan awal saya enggak kerasan saya mau pulang, pulang dan pulang. Dan karena suster hati kudus itu yang menurut saya ya, itu baik, swabar. Di mana mendampingi saya itu jangan pulang, ya sudah pulangnya besok, pulangnya besok. Sampai tiga bulan. Sampai tiga bulan akhirnya saya dapat teman, temannya banyak. Lalu saya waktu pertama kali Natal saya enggak pulang. Karena sudah banyak temannya. Lalu setelah itu sampai suster mengatakan, Tere kamu enggak pulang? Enggak suster. Nah katanya mau pulang? Enggaklah suster di sini saja. Sudah setelah itu baru kelas tiga SMA itu sudah menjelang ujian. Kalau sudah menjelang ujian biasakan teman-teman pada sibuk mau setelah ini, mau kuliah di mana, cari universitas apa, seperti itu. Saya tenang-tenang saja. Saya enggak cari tempat kuliah di mana dan bagaimana gitu, enggak. Lalu suster itu nanya, Tere kamu mau kuliah di mana? Enggak ah, enggak tahu mau kemana gitu ya. Yaudah jadi suster saja. Hah? Jadi suster gitu. Terus seakan tuh kayak enggak percaya gitu saya itu mau jadi suster. Terus saya tanya-tanya gitu, eh kalau saya jadi suster gimana ya? Enggak yakin deh kamu jadi suster, udah deh kamu bakalan pulang deh enggak kerasan gitu-gitu ya. Lalu setelah itu saya selesai ujian, saya ngomong dengan pemimpin asrama saya itu. Suster, saya boleh enggak kenal lebih dalam apa tuh suster itu, kegiatannya apa tuh suster itu gitu ya. Lalu oh iya iya boleh-boleh gitu. Sembari menunggu pengumuman, pengumuman kelulusan, saya tinggal di Novisiat Immaculata Metro di mana disitu adalah tempat pendidikan para suster hati kudus. Nah disitu saya kurang lebih satu minggu setelah pengumuman itu sudah keluar, dinyatakan lulus, lalu saya pulang. Saya pulang ke rumah, saya ngomong dengan kedua orang tua saya. Pak, mak, saya mau jadi suster. Mama saya langsung bilang, enggak usah gitu kan. Nah kenapa kok enggak usah gitu kan. Eh sudah usah. Sudah, bisa diam aja. Lalu saya, oh apa itu, dulu masih SMS ya. SMS, SMS kakak saya yang masih di pematang seantara waktu itu masih frater. Saya bilang, mas kalau saya jadi suster gimana? Simple jawabannya. Kalau memang itu kemauan kamu, silakan. Hanya gitu tok. Enggak bilang, ah iu iu enggak. Cuma gitu tok jawaban di SMS itu. Ya sudah. Saya bilang sama bapak saya, pak saya mau jadi suster pak. Yaudah, iya, iya, iya. Dan itu keluarga saya itu tidak ada yang menyetujui. Saya ada enam bersaudara. Saya anak kelima. Nah saya itu yang kelima ini enggak boleh jadi suster. Dan kita, itu mama saya pintar ya buatnya sama bapak saya. Tiga laki-laki dan tiga cewek. Gitu ya. Jadi setelah itu, apa ya, saya tetap nekat ya. Karena saya enggak boleh itu saya nekat. Lalu saya bilang sama Romo, saya apa ya, omong dengan tetangga-tetangga saya gitu ya. Saya mau jadi suster loh. Gitu kan. Oh ya sudah. Tapi mereka tahunya susternya di Palembang. Karena di Belitang itu kan susternya suster-suster Palembang. Suster-suster Caritas. Tapi saya bilang, saya enggak mau di Palembang. Saya maunya ke Lampung. Saya mau pulang ke Lampung gitu. Lah, kamu kan di Lampung enggak punya saudara. Saya punya saudara di sana banyak. Siapa? Suster. Suster siapa? Ya suster. Karena waktu itu enggak tahu siapa itu suster-susternya. Taunya enggak suster di asrama. Terus habis itu setelah itu mencarilah surat rekomendasi. Salah satu surat utamanya itu ketika lulus SMA itu adalah surat rekomendasi orang tua. Ketika saya mencari surat rekomendasi orang tua, dibuatkan oleh mama ipar saya. Diketikan begitu ya. Lalu saya pulang ketika minta tanda tangan itu. Mama saya itu boro-boro ya tanda tangan gitu. Lihat aja enggak. Dibuang suratnya. Saya waktu itu, aduh ya ampun Tuhan. Saya sama bapak saya itu ke rumahnya mama saya itu. Ya jalannya waktu itu masih jelek ya. Namanya di kampung ya. Jelek begitu. Terus apa ya perjuangan kok sampai rumah. Dibuang gitu ya. Jadi saya sedih waktu itu. Sedih banget gitu. Kok enggak boleh gitu. Terus akhirnya tanya-tanya lagi. Boleh enggak sih kalau perwakilan gitu. Boleh katanya gitu. Ya udah. Bapak saya aja. Saya kembali lagi ke mama ipar saya itu. Lalu minta di printkan kembali. Lalu yang tanda tangan bapak saya. Setelah itu saya ke rumah paroki. Minta surat rekomendasi dari orang paroki. Rumah mengizinkan rumah parokinya. Langsung dapat. Tapi salah satu rumah rekannya mengatakan begini. Kenapa kamu jadi suster di Lampung. Kamu di Palembang aja. Teman-temanmu banyak di Palembang. Terus saya mengatakan begini. Waktu itu gini. Ngapain ke Palembang kalau semua udah di Palembang. Nanti kalau pulang enggak menarik. Ceritanya cuma itu-itu aja. Kayak gitu ya. Akhirnya saya berangkat tuh ke Lampung. Lalu saya pendidikan tiga tahun. Tiga tahun itu masa postulan satu tahun. Masa postulan itu masih dapat baju nyatok. Bajunya. Lalu tahun kedua itu novice. Novice satu itu baru terima selayer. Ini namanya selayer atau kerudung gitu ya. Lalu sama ganti nama. Jadi nama saya Tere menjadi suster Aleida. Belum pakai HK waktu itu. Lalu proses satu tahun lagi. Tahun kedua. Setelah lulus. Itu namanya profesi. Profesi pertama itu terima salib. Baru ada belakangnya itu kayak gelar HK. Atau hati kudus. Seperti itu. Lalu perjalannya waktu itu. Apakah pernah suster ragu-ragu? Seperti itu ya. Kalau ditanya. Bapak Ibu melihat saya ragu-ragu enggak? Bapak Prodiakon yang depan. Ragu-ragu enggak saya? Ragu-ragu sempat. Sempat ragu-ragu. Dimana bahwa. Ya karena bagian orang tua tadi ya. Mama saya kan tidak mengizinkan. Mama saya enggak mengizinkan. Maka saya ketika mau jadi suster mau maju atau enggak. Mama saya itulah yang di belakang saya itu. Gimana ya mama saya? Kalau saya tetap jadi suster gimana ya dengan mama saya? Seperti itu. Jadi mama, mama, mama begitu ya. Tapi setelah berjalannya waktu itu. Mama saya ya walaupun enggak menerima saya. Tapi tetap ya telpon biasa seperti itu. Ketika saya pulang ke rumah. Mama saya senang kalau saya enggak pakai baju suster. Kalau pakai baju biasa. Mama saya ngobrol panjang lebar. Tapi kalau saya pakai baju suster. Diam aja. Walaupun diajak doa. Ya diem aja. Anehnya di situ. Tapi saya malah menantang gitu ya. Akhirnya saya tetap pakai baju suster. Terus di rumah. Seperti itu. Terus abis itu. Empat tahun berkarya di Bandar Jaya. Di Lampung. Saya pindah ke sini. Saya berkaryanya di sekretariat. Samping situ Bapak Ibu ya. Mungkin sering berkomunikasi. Tetapi belum tahu siapa saya. Lalu di situ. Saya didampingi waktu itu. Masih Romo Celsius. Sebagai Romo Parokinya. Saya didampingi oleh Romo Cel. Lalu juga dengan Romo Made. Dan ditambah lagi yang baru Romo Gem. Di situ menguatkan. Ketika saya ragu-ragu. Ketika saya goya. Saya ada teman ceritanya. Seperti itu ya. Teman cerita. Bapak Rohani. Dan sebagainya. Itu menguatkan saya. Dan yang lebih menguatkan lagi itu. Ketika apa tahu suster? Ketika saya mau call kekal. Mau call kekal itu. Saya izin ya dari sini. Dari sekretariat. Bahwa saya mau persiapan call kekal. Itu. DPH, Romo, suster, dan sebagainya. Itu mendukung. Sangat mendukung saya. Dan itu yang membuat saya itu. Kayak gini ya. Jadi suster itu ya. Banyak yang mendukung. Banyak yang mencintai. Lalu walaupun. Masih ada keraguan waktu itu. Kalau saya call kekal. Nanti gimana ya? Apakah saya mau lanjut ya? Lalu bagaimana dengan orang tua saya? Itu semua ada. Unek-unek pertanyaan. Di dalam pikiran saya ada. Ya, tetapi itu tadi kembali lagi. Banyak orang yang mendukung saya. Banyak orang yang mendukung panggilan saya. Itu yang membuat saya sendiri itu yakin dan mantap. Dan ketika saya sudah pengumuman mau call kekal. Itu banyak prank ya. Zaman sekarang namanya prank ya. Para DPH itu ada yang mengatakan pada saya. Maaf suster, besok saya gak ikut. Saya ada acara. Oh ya baik. Ya baik. Saya hanya gitu. Banyak orang mengatakan itu. Tetapi ketika pada hari hanya. Luar biasa karya Tuhan itu. Para DPH Santo Andreas dan para Romonya pun datang sampai ke Lampung. Menyaksikan saya mengikarkan call saya. Itu yang sangat-sangat menguatkan panggilan saya sampai sekarang ini. Terima kasih untuk para Romo, para DPH dan juga umat semua lingkungan-lingkungan yang mengenal. Terima kasih atas dukungan, cintanya kepada kami secara khusus para susterhaka dan juga untuk panggilan saya sendiri. Romo Omade jauh-jauh dari sini bersama dengan para DPH yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang diketuai oleh Pak Amir waktu itu. Dan Pak Amir sebagai waka. Nah itu yang mendukung saya dan memantapkan saya. Terima kasih untuk itu semua. Dan untuk opa, oma, tante, oom. Boleh enggak kira-kira anaknya itu cucunya atau cicitnya ponakanya jadi suster. Kira-kira boleh enggak? Hah? Bolehnya kok enggak yakin? Boleh? Boleh. Benar. Kalau ada suster, ada Romo baru itu senang enggak? Senang. Kalau Romonya itu banyak senang enggak? Senang. Kalau anaknya tetangga itu jadi suster, jadi Romo senang enggak? Kalau anakku sendiri yang jadi Romo jadi suster boleh enggak? Boleh. Yakin? Yakin? Nah, adik-adik yang jadi Romo jadi suster, yakin mau jadi suster jadi Romo? No, no katanya. Wah, ini anaknya siapa ini? No katanya. Oke. Sekarang no. Kayak suster dulu iya. Suster dulu no. Tapi sekarang yes. Ya. Bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita harus mendukung anak-anak kita, kaum muda, dan remaja semuanya. Kalau kalian semua tidak mau jadi suster, tidak mau jadi Romo, kalau Romo Mada sudah tua, suster sudah tua, seperti suster-suster senior, suster ini yang semuanya di sini, sudah tua semua. Siapa yang mau meneruskan gereja? Siapa yang mau mimpin misa? Tidak ada, maka ayo mau dong jadi Romo, mau jadi suster, apapun itu susternya siapa silahkan pilih. Nanti kalau mau kenalan lebih lanjut jadi suster Haka itu apa? Ya hubungi suster. Kalau mau jadi Romo, hubungi Romo Mada. Kalau mau jadi serainya, itu ada banyak suster ya. Di belakang-belakang sana juga ada. Oke, itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk semuanya. Dan yang memantapkan saya sekali lagi adalah karena cinta Tuhan. Terima kasih untuk semuanya.